selamat menikmati uang sulit dicari dan kami pun terkena imbasnya oleh karena itu aku dan tiga temanku memutuskan untuk mencoba istilahnya bahasanya adalah ngipri mencari pesugihan ratu siluman ular dan kami pun memulai perjalanan dari Bandung menuju kota Banjar sesampainya di kota Banjar kami harus memasuki hutan lagi hutan yang sangat lebat sekali tapi anehnya pada saat kami memasuki hutan itu jalannya tuh jalan setapak jalannya seperti jalan tanah namun lebih masuk lagi ke dalam jalan yang kami temui adalah jalan yang lebar beraspal seperti jalan raya yang lebih mencengangkan lagi di dalam hutan itu berubah seperti perumahan ada rumah-rumah besar rumah tinggi bahkan kami menemukan salah satu warung kopi karena kami tidak mau ambil pusing kami tetap aja jalan seperti biasa dan kami stop di salah satu warung kopi yang ada di sana saya pesan kopi teman saya pesan makanan tiba-tiba ada seorang wanita cantik datang menghampiri teman saya dia bilang mas mau kemana dia bilang kayak gitu pokoknya udah asik ngobrol segala macam teman saya ini dibawa sama wanita cantik itu gak terasa saya ketiduran di warung kopi itu pas udah pagi saya bangun ternyata saya bangunnya itu di pohon besar dan itu bukan warung kopi jadi yang saya lihat semalam apa dan yang saya makan kemarin itu apa saya berusaha untuk terima mungkin ini adalah salah satu kayak ujian sebelum sampai ke tempat juru kunci itu terus saya tanya sama teman saya yang satunya mana nih si A saya bilang gitu kok dia gak balik-balik pergi sama perempuan itu dia enaknya sendiri aja gak mau ajak-ajak kita saya sambil bercanda gitu karena kita pikir dianya udah jalan duluan ke rumah juru kunci itu jadi kita tetap lanjut jalan dan sekitar jam 2 siang kita pun sampai di rumah juru kuncinya terus udah sampai disana saya bercengkerama ngobrol-ngobrol si mbah yang juru kunci itu ngomong kalau yang baru harus akat kecuali yang udah pernah kesini nemenin temannya jadi saya ikutin aja prosesnya saya akat kayak gini-kayak gini saya dikasih lagi makanan ikan terus dikasih lagi minuman tapi saya gak minum dan gak makan karena saya pikir ini apa nih sedangkan yang di warung kopi kemarin aja saya gak tau itu makanannya apa juru kunci itu juga bilang kemarin malam udah ada satu orang yang berhasil kesini saya respek dong oh mungkin itu temen saya mbah tapi saya aneh dia kan gak tau jalan gimana dia bisa sampai duluan kata saya gitu mbah itu bilang temen kamu itu udah jadi pilihan makanya dia udah dijemput lalu singkat cerita saya diantar ke tempat ngipri tersebut saya diantar di sebuah goa dan saya disuruh nunggu saya tanya kan gimana mbah prosesnya saya mau menikahi ratus siluman ular ini mbah itu bilang ke saya jika kamu berhasil maka akan datang seorang wanita cantik menemui kamu namun udah hampir dua hari gak ada yang datang malah yang datang tokek tokeknya tuh badannya sebesar kayak badan manusia dia mau nerkam orang dan itu tuh kayak yang saya bilang oh mungkin ini ujiannya dan saya tunggu-tunggu gak ada yang datang setelah dua hari saya balik lagi dong ke tempat juru kunci itu ditanya gimana saya jawab gak ada mbah gak ada wanita cantik yang datang dia bilang mungkin kamu sama dia gak berjodoh kita pun putusin buat balik ke rumah dan ketika kita mau pulang saya ketemu sama temen saya yang si A itu dia datang bawa kantongan yang ada isinya saya kan tanya apa tuh saya bilang gitu dia bilang ntar deh kalau udah sampai aku ceritain sama kalian kayak gitu dia bilang tiga hari kemudian setelah saya sampai di rumah saya nemuin temen saya yang si A ini dia tuh udah berhasil banget udah beli mobil beli rumah bangun usaha saya aneh kan saya pikir oh mungkin dia ini berhasil pesugihan ngipri kemarin saya tanya dan dia cerita sama saya dia dikasih makanan sama juru kunci itu kayak ikan dan itu tuh dia makan ternyata pesugihan ngipri ini tuh menumbalkan anak kesayangan saya kaget banget saya bilang gila gila banget numbalin anak kesayangan jadi anak dia itu tiga satu laki-laki dan dua perempuan dia harus numbalin anak laki-laki dia yang pertama saya tuh disitu kayak ngerasa bersyukur banget saya gak dikasih berhasil ngipri tersebut buat apa kita kaya kalau harus numbalin anak kesayangan nah disitulah saya sadar kalau apa yang saya lakuin itu salah jadi saya tanya kan gimana gimana prosesnya kamu kemarin berhasil dia ngomong ya sama kayak nikah biasa kawin sama wanita cantik kata dia ngomong coi itu siluman ularnya cantik kata dia gitu terus katanya yang ikan yang saya makan itu adalah anak saya ternyata anak saya yang saya tumbalin dan itu tuh saya gak nyangka saya juga gak tau kata dia gitu tapi saya liat gak ada penyesalan dalam wajahnya mungkin karena otak dia tuh udah kayak yang terikat banget sama setan tersebut dan sampai sekarang dia tuh masih berhasil setelah 30 tahun ini pun dia masih punya kayak perusahaan ayam dia punya kayak pokoknya banyak lah usaha dia tapi saya gak nyesal sama sekali saya gak berhasil ngipri tersebut karena saya sadar kalau itu tuh hal yang haram dan pasti ada yang dikorbankan untuk dapetin itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati